Halo Halo teman-teman kembali lagi di channel Waudin kali ini kita akan unboxing Setobok Hinomaru ya bulan-bulan ini di akhir tahun tuh banyak banget setopok baru bermunculan ya Hai salah satunya adalah Hinomaru ya di sini secara fisik Hai Hinomaru mirip dengan barang yang saya unboxing kemarin ya Setobok welcome ini mirip mirip-mirip ya Oke coba kita gali lebih dalam ya ya ini adalah tampilan bagian belakangnya ada dua slot kabel RCA dan sama ya seperti setopok pada umumnya tapi yang berbeda dengan Hinomaru ini harganya mungkin paling rendah ya diantara setopok yang lain saya dapat di Lazada kemarin dan flash sale 1212 harganya sekitar Rp156.000 ya Oke dilanjut disini ada sama juga kita dapat remote dan hanya dapat kabel RCA tidak ada kabel HDMI di dusya cuma buku panduan saja langsung kita masuk ke cara pasangnya yang pertama tancapkan kabel RCA pada TV sesuai warna ya kuning untuk video merah putih untuk audio setelah terpasang dengan benar lalu kita pasang kabel RCA nya di setopok sesuai warna kemudian pasang kemudian pasang antenanya jangan lupa setelah itu kita scan nah disini ada petunjuk pemasangan ya kita boleh pilih semua kemudian daya antena boleh di nonaktifkan boleh juga memungkinkan untuk lokasi kode itu biasanya kode pos masing-masing ya tapi saya coba nggak pakai kode pos saya asal tetap bisa kok langsung kita cari di sini sini nah prosesnya tunggu sampai benar-benar 100% kalau antena Anda terpasang dengan benar maka di bagian saluran TV akan berjalan ya hasil scan yang ditangkap dan jika tangkapan kurang maksimal coba ganti arah ya sudah 100% maka disini kita pencet OK lalu muncul channel-channel yang kita dapat nah cukup mudah bukan cara pasang setopok ya jadi hampir semua setopok caranya sama pemasangannya seperti ini dan pastikan jika anda mau memasang setopok pastikan dulu antena sudah terpasang dengan benar dan disarankan menggunakan antena luar kenapa harus pakai antena luar apakah antena dalam tidak bisa masih tetap bisa namun hasil yang didapat tidak semaksimal tangkapan antena di luar Oke semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya